Mau lahiran normal, tapi gak mau nyeri, gak mau sakit, bisa kok. Salam sehat Sobat Pantilasa Dr. Cipto Semarang. Saya Dr. Segono, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, ilmu dan teknologi farmasi, ilmu dan keterampilan para tenaga kesehatan kita, hal itu memungkinkan bunda. Caranya bagaimana? Kalau sudah ada tanda-tanda persalinan, bunda segera ke IGD. Tim dokter, tim bidan, tim perak kami akan memeriksa apakah bunda sudah masuk untuk proses persalinan. Lalu bunda akan dikirim ke kamar persalin. Kamar persalin, bunda akan dinyalai lagi oleh tim dokter, para bidan kami. Apakah bunda memiliki syarat untuk persalinan normal tanpa nyeri. Terus namanya apa? Namanya ILA, I-L-A, Intratechal Leber Analgesi. Seti bunda akan diawasi sampai dengan pembukaan 4 cm, tenaga dokter kami, dokter spesialis anestesi, akan melakukan pembiusan lewat tulang punggung ya bunda. Nah, supaya bunda tidak merasakan nyeri kontraksi selama proses persalinan, namun proses persalinannya tetap terjaga dengan baik. Nah, bunda, dengan teknologi ini, bunda bisa melakukan persalinan normal seperti biasanya, tapi tanpa nyeri. ILA, bahaya nggak sih? Nggak sih bunda ya. Kalau dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional, mudah-mudahan bunda tidak mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Paling bunda akan merasakan nyeri sedikit waktu suntikan di tulang punggungnya. Nah, bunda, jangan lupa untuk memisahkan kesehatan keambilannya secara teratur ya. Salam sehat selalu, saya dokter Segono, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Kami menolong Tuhan yang menyembuhkan. Kami menolong Tuhan yang menyembuhkan.